yo what's up guys, kembali lagi sama gue Nando di youtube channel gue video kali ini, gue lagi sama anak istri, lagi ada di Bandung nah jadi selama di Bandung, gue sama mereka mau kuliner karena kalian tau sendiri lah, kalau misalnya di Bandung itu surganya kuliner nah jadi untuk kalian yang mau tau kuliner apa aja yang bakal kita coba jangan lupa untuk stay tune terus, pantengin terus supaya kalian tau keseruan kita selama di Bandung dan kuliner apa aja yang bakal kita coba selama kita ada di Bandung oke guys, so thank you dan stay tune iya, kita mau kemana? kita mau coba Kingsley, Batagor Kingsley sama Es Sekoteng Bandung yang udah ada dari tahun 1962 enak banget ya Pak besok banget 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 jadi kita langsung cus aja oke ini stopan pertama kita di Batagor Kingsley ini stopan pertama kita di Batagor Kingsley pengen makan Batagor khas langsung dari Bandung tempat tadi aku mau senang nih gimana apa? sop dure nangka sop dure nangka kita lagi nunggu pesanan makannya datang ke konten terus ya thank you terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di Batagor Kingsley terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini masih belum pakai saus jadi cuma batagor sama sambal kaca emang rasanya tuh khas banget bungu kacanya gurih enak sumpah-sumpah enak-sumpah 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 emang rasanya tuh khas banget bungu kacanya gurih sekarang kita coba saumai nya mantep banget bungu kacanya saumai nya sama batagor nya berjuara lanjut makan dulu enak kan? enak-enak 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 bersih guys bersih ya enak-enak enak enak-enak enak-enak bersih guys bersih enak-enak 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 sama tadi gue mesen shop do Renangka wuh duriannya banyak duriannya banyak nangkanya juga banyak mari kita coba kombinasi nangka sama duriannya enak banget seger kamu mau biji durian enak banget sekarang misalnya yang simpel-simpel dulu karena hari ini bakal banyak kuliner yang bakal kita coba so stay tune ronda pertama habis ternyata dapet duriannya 5 biji 1,2,3,4,5 nangkanya juga lumayan banyak pokoknya ajib es ini ajib banget batagornya enak ya enak banget pulang harus bawa belfa suka 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 batagornya enak eh enggak salah kan dibawa kesini nah ronde kedua kita mau coba es koteng bungsu yang ada di Bandung mari kita coba lanjut apa ini abis makan kita langsung lanjut es koteng es kotengnya ini udah ada dari tahun 1962 recommended banget pokoknya tadi udah mesen sekarang kita tinggal menunggu oke ini es kotengnya udah dateng lihat tuh banyak banget toppingnya ada pacar cinanya ada kelapanya ada alpukatnya di dalamnya kalau nggak salah masih ada kolam kaling sekarang kita coba bentar nanti tinggal gue endis udah wah ajib banget ajib enak banget ini enak banget sumpah jadi buat kalian yang pernah nyobain tempatnya itu nggak jauh dari Kingsley tadi dia ada di gang kecil pokoknya ini es koteng enak banget kalian harus coba sekarang mau gue bantai abisin dulu oke oke jadi tadi udah makan Batagor Kingsley terus sop durenangka sama tadi apa es koteng sekarang kita mau lanjut lagi untuk cari kuliner lainnya oke ikutin terus guys thank you sekarang kita lagi menuju ke gedung sate karena ada rekomendasi katanya di gedung sate itu ada apa namanya sate apa sate jando sate jando nah kita penasaran jadi kita mau kesana so ikutin kita terus ya kita udah sampe nih sate jando pamino nah jadi untuk kalian yang mau cari sate jandonya ini dia ada di belakang gedung sate gedung sate di sebelah sana persis disamping politeknik setialan bandung nah di adanya disini nih recommended banget pokoknya ini pesenannya udah dateng nih ini sate sapi ini sate kambing sekarang kita coba yang tadi sapi sekarang yang kambing enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget sini pake hihihi hihihi muka 아무ai enak 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 pergi enak bumbu kacangnya enak enak banget sumpah sekarang harus coba datang kesini cobain juga last bite enak sumpah karena belum ada makannya gue jadi saya pesen untuk ganjel perut doang ikutin terus ya habis ini kita kuliner apa lagi udah karena rame banget jadi buru-buru makannya kalau buat gue itu enak banget jadi dia punya apa namanya bumbu di dagingnya itu ngeresep banget ditambah dia punya sambal kacangnya juga enak jadi enak banget jadi buat kalian yang mau nanti coba tadi udah dikasih tau itu sebelah setialan Bandung persis di sampingnya patokannya kalau misalnya kalian gak tau bisa cari gedung sate nah itu tempatnya ada di belakang gedung sate so sekarang kita lanjut lagi cari kuliner lain oke ikutin terus guys nah jadi gue udah sampai di tempatnya di ayam goreng Ampera Lembang sekarang kita masuk ke dalam jadi udah keliling-keliling Sekarang kita puliner lagi Jadi Ini tempat sebenarnya dulu Ada di depan sana Jadi dia tujuan di pinggir jalan Nah, gue makan terakhir kali itu 10 tahun yang lalu Nah, jadi sekarang gue kangen Sama ayam gorengnya ini Jadi kita lagi ada di ayam goreng Ampera Lembang Nah, nanti untuk Alamatnya akan gue cantik di deskripsi Nah, jadi sekarang gue lagi pesan Ayam goreng Sama ayam bakar So, kita lihat Nanti Bunuhnya kayak gimana aja Dan ikutin terus Nah, jadi ini makanannya nih Udah dateng Jadi dapet nasi satu baku Lalap Terus ada ayam bakar Ayam goreng Petai goreng Sambulnya dapet banyak banget Sama ini Ini sapi Ayam gorengnya nih Ini kita coba dulu tanpa saus Eh, saus Sambul Luar biasa Sekarang kita coba Pakai sambal Oh, panas Bumbunya nyaret banget Sampai ke dalam-dalam Pokoknya enak banget Sekarang kita coba Pakai sambolnya Pake sambolnya Mantep 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 banget Lanjut makan Sekarang kita makan Pakai ini Petai Jadi nasi, ayam, sambal, petai Pakai lalapnya Pakai lalapnya Mantep Kita tambah lagi petainya Langsung Sangwan Mantep Mantep banget Sumpah Lanjut makan dulu ya Abis guys Ludes Ludes Kakenyangan juga mereka Oke, jadi kita udah beres makannya Makanannya enak banget Nah, sekarang kita mau lanjut lagi Ke arah Cihamplas Dua kita bisa nemuin kuliner enak disana Oke So, ikutin gue terus See you